Halo guys, kembali lagi di channel Droom, dan selamat datang di plot Horror Tale. Pertama kali dirilis pada tanggal 6 Januari tahun 2023 untuk mobile dan PC, Horror Tale garapan Euphoria Games, developer sama yang menggarap game Death Park, mengisahkan tentang kasus penculikan yang merek terjadi di sebuah kota kecil bernama Lake Witch. Kita akan mengambil sudut pandang seorang anak laki-laki bernama Tom yang ditakdirkan untuk memecahkan misteri atas kasus tersebut. Siapa penculiknya? Apa alasan dibalik penculikan itu? Dan di mana anak-anak yang menghilang? Namun karena hingga di saat video ini dibuat Horror Tale baru memiliki 2 episode, kita hanya bisa membahasnya sampai sana saja. Untuk itu, tanpa membuang banyak waktu, mari kita memulai kisah Horror Tale. Kasus penculikan anak sedang marak terjadi di sebuah kota kecil bernama Lake Witch yang terletak di Illinois, Amerika Serikat. Identitas pelaku tidak pernah diketahui, dan meski tim pencari telah dikerakan, mereka tidak berhasil menemukan satupun anak yang menghilang. Sebagai akibatnya, beberapa media mulai berpikir bahwa mungkin saja anak-anak menghilang atas kemauan mereka sendiri. Namun, tidak ada bukti yang dapat memperkuat dugaan. Pada bulan Agustus tahun 1999, seorang anak laki-laki bernama Tom yang merupakan anak dari keluarga peternak, ditinggal sendirian di area peternakan oleh ibunya dan diminta untuk mengirimkan selusin telur pada temannya, Harry. Ibu Tom dan Harry memutuskan untuk ikut membantu tim pencari yang saat ini sedang berusaha mencari 2 bocah hilang, yaitu Billy dan Emma Mello. Di penghujung catatan, ibu Tom juga memberitahu bahwa rumah mereka sedang dihinggapi oleh rayap, sehingga Tom diminta untuk menghabiskan malamnya di rumah pohon yang ia ciptakan bersama Harry. Berdua, gelap-gelapan. Ehem. Sebagai anak yang baik, Tom segera melakukan apa yang diminta oleh ibunya, yaitu mengirimkan selusin telur pada temannya, Harry, karena secara kebetulan mereka juga sudah berencana untuk bertemu di rumah pohon. Berdua, gelap-gelap, cukup-cukup. Tom mengumpulkan selusin telur dan berangkat menuju rumah pohon dengan menggunakan sepedanya. Namun di tengah perjalanan, ia diba-tiba dicegat oleh seorang pria bertopeng kelinci. Saat terbangun, ia mendapati diri terkurung dalam rumah kayu tua. Dimana di saat itu juga, ia segera sadar bahwa ia telah diculik oleh orang sama yang bertanggung jawab atas menghilangnya anak-anak di sekitar kota Legwich. Atau untuk mempermudah, sang penculik akan kita panggil sebagai kidnapper. Tom memutar otak untuk mencari jalan keluar dan akhirnya menemukan celah di dinding yang kemudian ia lempari batu bata, memberikannya kesempatan untuk melarikan diri. Sial, roda sepeda depannya menghilang sebagai akibat dari tabrakan yang terjadi sebelumnya, memaksa Tom untuk mencari roda baru. Dalam upahanya ini, ia sempat dihubungi oleh Harry yang mulai mengkhawatirkan dirinya karena sudah lewat satu jam sejak terakhir kali mereka berkomunikasi. Tom tidak memiliki waktu untuk menjelaskan apa yang terjadi, dan setelah melusuri area itu sembari menghindari pengawasan kidnapper, ia akhirnya menemukan roda sepeda di area loteng sebuah rumah yang kemudian ia pasangkan kembali ke sepedanya, memberikannya kesempatan untuk melarikan diri dari kidnapper dan mencapai lokasi rumah pohon. Di tempat Tom memarkirkan sepedanya, terdapat selebaran yang mengabarkan tentang seorang anak perempuan berusia 12 tahun bernama Samantha Stone yang juga dinyatakan menghilang. Tanggapan Tom? Setibanya di rumah pohon, Tom segera menceritakan kepada Harry apa yang terjadi padanya, bahwa seorang om-om bertopeng kelinci menculik dirinya di saat ia berusaha mencapai rumah pohon. Kabar ini sangat mengejutkan Harry sekaligus menakutinya, terutama karena ia mendengar rumor-rumor tidak jelas yang mengatakan bahwa sang penculik sebenarnya adalah penyihir. Di tengah keduanya mengobrol, kidnapper tiba di lokasi rumah pohon untuk mencari Tom. Harry menjadi sangat panik, namun Tom memintanya untuk hidup seperti brokoli karena kedua orang tua mereka sebentar lagi akan pulang. Mereka hanya perlu menunggu. Mendengar usulan Tom, Harry tidak bisa tinggal diam. Ia berpikir kidnapper cepat atau lambat pasti akan menemukan mereka karena hari sudah hampir gelap. Tom mengusul untuk membentengi rumah pohon agar kidnapper tidak bisa mencapai keberadaan mereka. Dan Harry setuju, mengatakan bahwa ia memiliki ide untuk membangun benteng pertahanan itu namun memerlukan beberapa benda, diantaranya teropong, baterai, tali, paku, kaleng, dan palu. Kita tahu siapa yang didugaskan untuk mengumpulkan seluruh bahan itu. Yap, benar. Tom seorang diri. Harry tidak ingin ikut membantu dengan alasan bahwa ia hanya akan menjadi beban, mengingat ia adalah seorang penakut. Berada di dekat kidnapper akan membuatnya jatuh pingsan. Dari titik ini ke depan, game horror tale episode 1 akan berfokus pada upaya pencarian Tom terhadap 6 benda yang diperlukan. Tom bisa melusuri 5 area berbeda dengan menggunakan sepedanya. Di antaranya area sarang tempat kidnapper menangkap Tom sebelumnya, rumah pohon, tempat pemotongan kayu, area peternakan, dan bangunan sekolah. Setiap lokasi memiliki beberapa benda yang mungkin akan diperlukan di lokasi lain, sehingga Tom harus membawanya menggunakan keranjang sepeda yang hanya muat menampung 3 benda. Tapi ia juga harus waspada terhadap keberadaan kidnapper yang terus berusaha menangkapnya kemanapun ia pergi. Tom menemukan tali, linggis, rimur kontrol, dan obeng di area sekolah. Tali adalah salah satu benda yang diperlukan untuk membuat benteng pertahanan. Sementara rimur kontrol dan obeng, ia bawa ke area peternakan untuk menggerakkan mainan mobil yang berada di luar jangkauannya, agar ia bisa mengambil baterai di dalamnya menggunakan obeng. Baterai adalah benda kedua yang diperlukan. Di area peternakan yang sama, Tom menemukan alat pancing. Linggis sendiri ia gunakan untuk membuka area bawah tanah yang terletak di sarang kidnapper, di mana area bawah tanah ini mengarah ke sebuah gubuk tempat paku diletakkan, benda ketiga yang diperlukan. Selain paku, Tom juga menemukan palu di area yang sama, menjadikannya benda keempat yang diperlukan. Menggunakan alat pancing yang didapatkannya dari area peternakan tadi, Tom berhasil memancing seekor ikan di danau yang terletak di dekat rumah pohon. Ikan ini ia manfaatkan untuk mengalihkan perhatian kucing liar di tempat pemotongan kayu, agar ia bisa mencapai menara di belakangnya, tempat ia menemukan benda kelima yang diperlukan, tropong. Kini hanya tersisa satu benda terakhir, yaitu kaleng. Tom mengambil gunting logam dan membawanya ke area sekolah, di mana di sana ia memotong pagar kawan menuju tempat pembuangan sampah dan menemukan kaleng bekas. Keenam benda yang diperlukan sudah berada di genggaman Tom, sehingga ia hanya perlu menyerahkan semua benda itu ke Harry yang sedang bersantai di rumah pohon. Namun setibanya di sana, Tom terlambat. Kinaeper telah berhasil mencapai rumah pohon dan membunuh Harry dengan keji. Yes! Beban tersingkir. Oh, mengecewakan. Rupanya Harry hanya tertidur di atas tumpahan saus sambal yang berasal dari burger miliknya. Tom meletakkan kenam benda yang susah payah ia dapatkan itu dan Harry mulai menjelaskan apa kegunaan dari setiap benda. Tropong akan membantu mereka di malam hari untuk mengawasi gerak-geri Kinaeper. Baterai ia letakkan di dalam kamera untuk mengambil foto atas sang penculik. Kaleng ia ikatkan pada tali yang melingkari rumah pohon agar dapat mengeluarkan bunyi ketika Kinaeper berusaha memanjat, memberingatkan mereka akan bahaya yang ada. Sementara itu, palu dan paku ia gunakan untuk memberi kade pintu masuk rumah pohon. Tom cukup puas dengan ide Harry, dan karena keduanya sudah merasa aman, mereka memutuskan untuk beristirahat hingga esok tiba. Berduaan, gelap. Pagi hari telah tiba, namun Tom tidak bisa menemukan Harry di mana-mana. Menjadi jelas apa yang terjadi ketika ia menyadari bahwa papan yang membarik kade pintu masuk rumah pohon sudah dalam keadaan berlobang. Seluruh jebakan yang dipasang oleh Harry juga rusak. Luar biasa sekali memang si beban yang satu itu. Tom menuruni rumah pohon dan menemukan kapak di dekat sepedanya, yang dimana ini merupakan pertanda bahwa Harry telah diculik oleh Kinaeper. Tom mengerti kemana ia harus pergi untuk mencari teman bebannya. Sarang Kinaeper Setibanya di Sarang Kinaeper, Tom menemukan rumah kayu dalam keadaan terbuka lebar dan memutuskan untuk menyelidiki ke dalam. Dimana di salah satu ruangan, ia mendapati Kinaeper yang baru saja mengubah Harry menjadi boneka kayu. Bersama dengan Harry, terdapat dua boneka kayu lain di sebelah kanan dan kirinya. Mereka adalah Billy dan Emma Mello, dua bocah bersaudara yang dinyatakan menghilang belakangan ini. Kinaeper menyebut mereka sebagai temannya, sebelum kemudian mengambil gergaji dan terungkap bahwa mata Harry bergerak, seolah ia masih berada di dalam sana. Kenyataan mengerikan ini membuat Tom terkejut dan sial Kinaeper segera mengetahui keberadaannya. Tom sekali lagi tertangkap oleh Kinaeper dan kini dikurung di sel penjara yang terletak di area bawah tanah Sarang Kinaeper. Tapi tampaknya, Kinaeper tidak belajar dari kesalahannya, karena Tom lagi-lagi berhasil menemukan celah di dinding batu yang bisa dengan mudah dipindahkan dengan tangan kosong. Melalui lubang itu, Tom memasuki sel sebelah dan menemukan sebuah catatan yang ditulis oleh salah seorang anak kecil yang sebelumnya ditahan di sana bernama Emma Mello, gadis yang digabarkan menghilang bersama saudaranya, Billy Mello, dan kini telah dijadikan boneka kayu bersama Harry. Emma mengungkapkan bahwa ia merasa Kinaeper tidak akan mengeluarkannya dari sel penjara selama tidak menerima tebusan uang dari kedua orang tuanya. Ia juga mengeluh soal suasana sel penjara yang sangat dingin dengan keberadaan kecoa yang berlarian ke sana kemari terutama di malam hari, membuatnya sulit tidur. Tidak sampai di sana, Emma mengaku ia dikurung di ruangan sel penjara yang sempit itu bersama saudaranya, Billy, yang selalu merasa sesak dan berteriak ketakutan setiap saat. Mereka kerap merasa lapar karena tidak diberi makanan yang cukup. Di penghujung catatan, Emma mengasihani tahanan lain yang ia panggil Sam, karena Sam dikurung sendirian di sel penjara lain bahkan sebelum mereka. Sam yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Samantha Stone, salah satu gadis yang digabarkan menghilang. Di ruangan sel yang sama, Tom menemukan sekop yang kemudian ia gunakan untuk menggali tanah di ruangan sel miliknya, di mana galian itu membawanya keluar melalui bagian atas. Di situasi hidup atau mati ini, Tom membuktikan pada kita semua bahwa dirinya adalah anak paling positif thinking sedunia. Melusuri area penjara bawah tanah, ia bertemu dengan Samantha yang secara mengejutkan dan masih bisa melihat dengan kondisi mata tertutup rambut sepenuhnya. Samantha mengenali Tom karena mereka satu sekolah, dan sekitar sebulan lalu, Tom sempat dipanggil ke kantor kepala sekolah karena sering membolos. Nah, menurut perkataan Samantha, Tom telah kehilangan kesadaran selama beberapa hari. Namun Tom mengaku tidak ingat bagaimana kidnapper menangkapnya. Saat ditanyakan bagaimana ia bisa tertangkap, Samantha hanya menceritakan bahwa kidnapper berhasil membuatnya lengah dan menangkapnya. Tak lama kemudian, kidnapper membawa Billy dan Emma ke sel penjara sebelah, dan kedua bocah itu sering menghabiskan waktu untuk berdoa. Dari cerita itu, Tom mengerti bahwa Samantha adalah korban pertama penculikan kidnapper. Tom kemudian menceritakan tentang bagaimana ia sempat melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kidnapper mengubah temannya, Harry, menjadi boneka kayu. Namun tampaknya, Samantha telah mengenal kidnapper melebihi siapapun. Ia tidak terkejut mendengar itu. Kenyataannya, Samantha bahkan harus berpura-pura menjadi teman kidnapper agar ia bisa bertahan hidup, paling tidak hingga satu minggu lalu. Waktu itu, ia mencoba melarikan diri namun tertangkap dan kini kakinya dirantai. Ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan yakin tak lama lagi akan diubah menjadi boneka kayu seperti korban lainnya. Melihat keputusasaan Samantha, Tom berjanji akan menyelamatkannya. Namun lagi-lagi, Samantha mengatakan bahwa Tom tidak akan berhasil melakukan itu. Teman Tom, si Harry Beban, menghabiskan waktu semalaman untuk mencoba mencari cara melarikan diri. Namun ia malah berakhir tertangkap dan kini seperti yang disaksikan oleh Tom sendiri, diubah menjadi boneka kayu. Tidak patah semangat, Tom bersikeras mencari cara untuk menyelamatkan Samantha. Namun pertama-tama, ia memberikan walkie-talkie-nya pada Samantha. Mengatakan bahwa yang satunya lagi ada di area peternakan. Tom keluar dari area penjara bawah tanah, namun baru saja membuka pintu. Keberadaannya segera diketahui oleh kidnapper yang dengan marah melempar beliung ke arahnya. Beruntung, lemparannya melesat, memberikan Tom kesempatan untuk melarikan diri secepat mungkin, hingga berhasil keluar dari area bawah tanah dan bergas pergi mencapai area peternakan menggunakan sepedanya. Tepat di depan rumah, ia menemukan surat yang ditinggalkan oleh ibunya berisi kekhawatiran karena Tom menghilang tanpa kabar. Meski begitu, sang ibu yang bekerja sebagai guru tidak dipersilakan untuk pulang, karena para guru di kota Lakewich diminta untuk membantu tim pencari melakukan pencarian terhadap anak-anak yang menghilang. Sang ibu kemudian meminta Tom untuk mengambil kunci sekolah yang diletakkan di dekat surat ini dan menghabiskan waktu untuk belajar di ruang perpustakaan sekolah, karena rumah mereka masih dalam proses pembersihan rayak. Tom sedikit kesal dengan ibunya yang tak kunjung pulang dan segera merancang rencana untuk menyelamatkan Samantha. Ia mengambil kunci sekolah, walkie-talkie, dan lighter. Walkie-talkie jelas digunakan untuk berkomunikasi dengan Samantha dari jarak jauh, dimana karena Samantha sudah mulai mempercayai tekad Tom untuk menyelamatkannya, ia memberitahu bahwa kunci sel penjara ada pada kidnapper. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa setiap malam, kidnapper selalu datang membuka selnya untuk makan bersama. Itu adalah satu-satunya waktu dimana pintu sel penjaranya terbuka. Ahem, tercium bau-bau. Nah, Samantha berencana untuk mencampurkan obat tidur pada makanan kidnapper, namun karena ia tidak memiliki obat tidur, Tom harus mencari obat tidur yang diperlukan. Tom teringat dengan kepala sekolahnya, Mrs. Martinez, yang menyimpan segala macam obat-obatan di kabinet medisnya. Mungkin salah satu obat yang disimpan di sana adalah obat tidur, pikirnya. Tapi, itu bukan satu-satunya masalah yang dimiliki oleh Samantha. Bagaimana dengan kakinya yang sedang dirantai? Terlebih, rantai itu tidak memiliki lubang kunci. Tom tidak memiliki pilihan lain selain mencari benda yang sekiranya dapat digunakan untuk merusak rantai tersebut. Mulai dari titik ini ke depan, Tom bisa melakukan eksplorasi kelima tempat berbeda dengan menggunakan sepedanya. Di antaranya area peternakan, sarang kidnapper, area pertambangan, stasiun kereta, dan gedung sekolah. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan Samantha dengan membawakan obat tidur dan benda yang sekiranya bisa digunakan untuk memutus rantai di kakinya. Tapi seperti biasa, ia harus waspada terhadap keberadaan kidnapper yang terus berusaha menangkapnya kemanapun ia pergi. Tom mencapai area pertambangan dan menabrakkan kereta tambang ke area di mana ia menemukan sebuah tram yang usang. Namun meski telah dipasangkan roda gigi, tram tidak bisa bergerak dikarenakan rodanya dalam keadaan berkara. Situasi ini memaksa Tom untuk mengambil oli dari tangki yang terletak di stasiun kereta dan membawanya kembali ke area pertambangan untuk melumasi roda tram. Sebelum berangkat, Tom letakkan sepatu boot dan lighter terlebih dahulu. Dengan seluruh persiapan itu, ia menggunakan tram untuk mencapai sisi lain dari area pertambangan di mana di sana ia menggunakan lighter untuk membakar jaring laba-laba yang menghalangi sebuah tuas. Sial ketika tuas ditarik, tuas itu tiba-tiba copot dan daya listrik padam untuk sesat sebelum kemudian menyala kembali. Kini seluruh area pertambangan menyala terang, namun itu berarti aliran listrik juga mengalir kembali. Ada satu bagian yang berair dan dialiri aliran listrik, sehingga Tom harus menggunakan sepatu boot untuk melewatinya agar tidak mati tersetrum. Di tempat itulah, ia mendapatkan obor las yang bisa digunakan untuk menghancurkan rantai pengikat kaki Samantha. Kini, satu tugas terakhirnya adalah mencari obat tidur di kabinet medis milik Mrs. Martinez. Dengan menggunakan kunci Inggris yang ia peroleh dari area peternakan, Tom mencapai gedung sekolah dan membuka ventilasi yang terletak di dalam ruang utilitas, di mana ventilasi itu mengarahkannya ke ruang kepala sekolah, tempat Tom mengakses komputer untuk bermain game Winnie the Pooh. Wow. Sebelum kemudian membuka sebuah email yang dikirim oleh Mrs. Martinez kepada suaminya, Andrew. Mrs. Martinez memberitahu bahwa ia meninggalkan salinan kunci ruang medis di kantor pos kota Surat No. 8. Dengan informasi ini, Tom bergeras pergi ke stasiun kereta untuk membuka kota Surat No. 8. Benar saja, di dalamnya terdapat kunci ruang medis yang segera ia gunakan untuk membuka ruang medis di sekolah dan menemukan obat tidur di dalam sebuah kabinet. Obor las dan obat tidur sudah berhasil didapatkan. Kini saatnya untuk kembali ke area penjara bawah tanah di Sarang Kinapper untuk menyelamatkan Samantha. Tom memberikan obat tidur dan obor las pada Samantha, membangkitkan kembali harapannya untuk melarikan diri. Tanpa membuang banyak waktu, Samantha segera menggunakan obor las untuk menghancurkan rantai yang menyikat kakinya, sebelum kemudian memutuskan untuk menunggu hingga hari berganti malam. Saat malam tiba, Kinapper datang dan membuka salah penjara Samantha untuk makan bersama, mengatakan bahwa hari ini akan menjadi hari terakhir Samantha menyantap makan malamnya, karena segala persiapan untuk mengubah Samantha menjadi boneka kayu sudah siap. Sambil menyantap makanan, keduanya sedikit mengobrol, dimana setelah melepaskan topeng, Kinapper mengatakan bahwa apa yang ia sukai dari Samantha adalah sifatnya. Namun Samantha memintanya untuk diam dan menikmati makanan terakhir mereka. Tom sadar bahwa Samantha tidak akan bisa mencampurkan obat tidur jika ia tidak mengalihkan perhatian Kinapper, sehingga ia mengambil sebuah batu bata dan melemparkannya sejauh mungkin dari sel penjara Samantha. Sementara perhatian Kinapper teralihkan, Samantha segera menuangkan obat tidur sebanyak mungkin ke dalam makanan Kinapper dan menyembunyikan obat itu di rak atas di balik sebuah buku. Kinapper tidak berhasil menemukan Tom dan memutuskan untuk kembali menemui Samantha, dimana di saat itu juga Samantha segera membujuknya untuk lanjut makan bersama. Tapi si kecoa sialan menggagalkan rencana mereka dengan menjatuhkan obat tidur yang disembunyikan di rak atas, menggelindingkannya tepat ke kaki Kinapper. Sadar Samantha telah mencampurkan obat tidur ke dalam makanannya, Kinapper menjadi marah besar dan menamparnya, seketika membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Tom refleks berteriak, membuat keberadaannya diketahui. Sial, sesepat apapun Tom berlari, ia pada akhirnya tertangkap oleh Kinapper dan dibawa masuk kembali ke dalam selnya. Kinapper mengungkapkan kemarahannya dan hendam rantai leher Tom. Namun sebelum bisa melakukannya, Samantha datang menyelamatkan Tom dengan memukul Kinapper dengan keras menggunakan sekop, seketika menumbangkannya. Tom dan Samantha berhasil melarikan diri dari area bawah tanah dan menghabiskan waktu bersama di sebuah taman. Samantha berterima kasih pada Tom dan... Cinta Anak SD Mereka berdua kemudian berbicara tentang bagaimana Kinapper telah mengubah beberapa anak lain menjadi boneka kayu, termasuk salah satunya, Harry. Awalnya Samantha mengira anak-anak itu masih memiliki kesadaran, karena matanya jelas-jelas bisa bergerak. Namun saat didekati dan diajak berbicara, mereka tidak merespon atau bergerak sedikitpun, menandakan bahwa mereka memang telah diubah menjadi boneka kayu seutuhnya. Samantha berpikir simbol-simbol menyelaterang yang bisa ditemukan di beberapa area ada kaitannya dengan ritual transformasi tersebut, sehingga ia mengusul untuk membantu anak-anak lainnya kembali ke wujud semula. Namun tentu, mereka harus mempelajari apa arti dari simbol-simbol itu terlebih dahulu. Lebih lanjut, Samantha menjelaskan bahwa Kinapper sempat menyebutkan soal penyihir beberapa kali. Awalnya ia pikir itu hanya semacam bercandaan, namun sekarang ia tidak yakin lagi. Jadi rumor-rumor yang beredar di sekitar Lake Witch tentang bagaimana sang penculik adalah penyihir, mungkin ada benarnya. Samantha juga mengaku pernah dibawa oleh Kinapper ke sebuah hutan untuk melihat sesuatu yang menarik. Well, one day, he took me into the woods promising to show me something interesting. Begitulah kisah horror tale sejauh ini. Untuk ceritanya masih belum jelas karena masih banyak misteri yang belum terungkap. Namun satu hal yang menjadi pasti setelah kita menyelesaikan episode 2 adalah bahwa rumor mengenai bagaimana sang penculik sebenarnya adalah penyihir, mungkin ada benarnya. Karena seperti yang terungkap di bagian ending, Kinapper pernah membawa Samantha ke area hutan, tempat ia menunjukkan sebuah perangkat ritual. Memang sepanjang kita memainkan game ini, kita bisa menemukan beberapa simbol berwarna ungu menyala yang kemungkinan adalah simbol dari sebuah kultus. Berdasarkan koran-koran yang bisa kita temukan di sepanjang game, ada seorang pasien rumah sakit jiwa yang melarikan diri dan belum ditemukan hingga saat ini. Pasien rumah sakit jiwa itu kemungkinan adalah pria remaja bertopeng kelinci itu sendiri. Salah satu artikel menyebutkan bahwa sosok pria remaja bertopeng kelinci sempat terlihat dan mereka mulai menyangkut pautkan pria misterius itu dengan kasus menghilangnya anak-anak kecil. Tidak sampai sana, seiring dengan berjalannya hari, para warga lokal merasa ada kejadian supernatural yang terjadi di kota Lakewich. Dan kejadian supernatural itu kemungkinan berasal dari kelompok kultus yang meninggalkan simbol-simbol aneh di kota Lakewich. Sementara seluruh kejadian ini terjadi, sekolah terpaksa harus ditutup. Nah, menurut pengamatan kami, kemungkinan Knapper adalah salah satu kelompok kultus yang tinggal di kota Lakewich, di mana tugas mereka adalah melakukan sebuah ritual transformasi untuk mengubah anak-anak kecil menjadi boneka kayu. Hal ini dapat dilihat dari ending episode 1, di mana di dalam ruangan tempat Knapper mengubah Harry menjadi boneka kayu, kita bisa melihat banyak sekali simbol misterius di dinding. Sementara itu, di lantai terdapat simbol lingkaran misterius yang dikelilingi oleh lilin, menyerupai simbol pentagram. Kita masih belum tahu apa tujuan kelompok kultus mengubah anak-anak kecil menjadi boneka kayu, mungkin sebagai pengorbanan. Namun hal ini pastinya terjawab di update-update berikutnya. Sebelum Knapper mulai menangkap anak-anak kecil, ia disangka orang gila sehingga dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Namun ia berhasil melarikan diri dan melanjutkan tugasnya sebagai anggota kultus yang taat. Biasanya ia mengurung anak-anak kecil di sal penjara bawah tanah sembari mempersiapkan ritual transformasi. Ketika seluruh persiapan sudah matang, ia akan membawa anak-anak itu keluar dari sal penjara untuk kemudian diubah menjadi boneka kayu. Anak pertama yang ia culik adalah Samantha. Namun karena Samantha berhasil mengelabuinya dengan berpura-pura menjadi teman, Knapper tidak langsung mengubahnya menjadi boneka kayu. Samantha kerap dijadikan teman berbicara dan teman makan malam bersama. Bahkan ia dibawa ke hutan untuk ditunjukkan perangka ritual yang mungkin adalah sumber dari segalanya. Anak kedua dan ketiga yang diculik adalah Billy dan Emma Mellow. Mereka menghabiskan kebanyakan waktu untuk berdoa di dalam sal penjara. Namun karena para orang tua tidak berhasil menemukan mereka, Knapper mengubah mereka menjadi boneka kayu. Setelah menyaksikan ini, Samantha yang takut dirinya akan dijadikan boneka kayu seperti Billy dan Emma, mencoba melarikan diri namun tertangkap. Kakinya kini dirantai, membuatnya hilang harapan. Anak ketiga yang diculik adalah Harry, teman Tom, ketika ia sedang tertidur pulas di rumah pohon. Kenapa tidak menculik langsung keduanya, Harry dan Tom? Tanyakan saja pada sang developer. Harry menghabiskan waktu semalaman untuk berusaha mencari cara keluar dari sal penjara. Namun Knapper mengetahuinya dan segera mengubahnya menjadi boneka kayu di esok pagi. Proses ritual disaksikan oleh Tom yang sayangnya tidak sengaja mengeluarkan suara dan akhirnya tertangkap. Nah, sal penjara Tom kemungkinan adalah bekas sal penjara Harry. Maka dari itu ada bagian lantai yang sudah rusak mengungkap tanah di bawahnya. Dan ada beberapa tembok batu yang sudah renggang. Itu bisa terjadi karena Harry menghabiskan waktu semalaman untuk mencari cara melarikan diri. Paling tidak hal ini membuat Harry tidak terlalu beban. Meski masih beban. Jadi itulah kira-kira yang bisa kami simpulkan untuk cerita horror tale sejauh ini. Kita tunggu saja update episode berikutnya untuk mengungkap misterinya lebih jauh. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat aja di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di idroom1. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konek-konek kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. And see you guys in the next video. Stay rom. Jangan lupa untuk menonton video ini.